Roket pasukan Hisumullah dari Lebanon kembali menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel pada Jumat 23 Agustus 2024. Setidaknya 14 roket yang ditembakkan berhasil menghantam Kiryajmona yang diduduki. Roket pasukan Hisumullah dari Lebanon kembali menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel pada Jumat 23 Agustus 2024. Setidaknya 14 roket yang ditembakkan berhasil menghantam Kiryajmona yang diduduki. Akibat serangan tersebut sejumlah aset penting seperti markas intelijen Israel habis terbakar. Video detik-detik belasan roket Hisumullah menghancurkan Kiryajmona itu pun terekam CCTV dan beredar di media sosial. Dalam sejumlah video, tampak roket Hisumullah tepat sasaran mengenai sejumlah bangunan. Seiring dengan ledakan tersebut, percikan api juga beterbangan di wilayah tersebut. Selain itu, sirine peringatan juga menggema hingga enam kali. Hisumullah juga meluncurkan serangan ke posisi pasukan pertahanan Israel. Adapun serangan itu diluncurkan dengan menargetkan pasukan IDF yang berada di Al-March di wilayah utara Palestina yang diduduki. Hisumullah menggunakan helikopter serang untuk menghantar markas dan kendaraan militer Israel. Demikian informasi terkini Syedara Alun. Saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinyus.com Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!